Intro Dewan Pengawas Menyedang Ketua KPK Non-Aktif Firly Bahuri hari ini 27 orang saksi siap dihadirkan Warga berhubung sembako yang dibagikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah Israel semakin brutal serang Palestina korban meninggal lebih dari 18.000 orang Hai, good morning, selamat pagi Senang sekali liputan 6 pagi Moji kembali hadir menemani kami sepagi anda hari ini 14 Desember 2023 sampai nanti pukul 7 pagi bersama saya Rosdy Maulana kita ke informasi pertama hari ini Saudara ratusan lapak pemulung di Bekasi, Jawa Barat terbakar api diduga berasal dari kompor dan juga menghanguskan sejumlah motor yang ada di lokasi Dewan Pengawas Menyedang Ketua KPK Non-Aktif Firly Bahuri hari ini 27 orang saksi siap dihadirkan kami hadirkan selengkapnya usia jadah Anda kembali menyaksikan liputan 6 pagi Moji Saudara polisi menjawab keberatan Ketua KPK Non-Aktif Firly Bahuri terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka pemerasan Demikian rangkaian informasi yang bisa kami sampaikan di liputan 6 pagi Moji hari ini saya Rosdy Maulana pamit dan sampai jumpa di liputan 6 pagi Moji berikutnya Selamat beraktifitas Have a nice day Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!